akhirnya udah kepasang guys ini peleknya ya re jadi ini kita berangkat dari Malang masih di kayu tangan ala-ala Malyoboro ala-ala wess nih seperti ini kalau siang ini jam 10an ya kita catat waktunya ini jam 10 kurang kalau nggak salah jadi kita bukan COD ya tapi PCB karena harganya murah jadi udah harganya murah diajak COD lagi Oh ini lihat ada yang wedding ada yang foto lihat keren ya ini ada Lafayette coffee and eatery ada A100 juga tuh keren pelknya Yamaha karena si Satria itu pakenya Yamaha ya jadi tiga motor kita itu semuanya Yamaha sama yang Supra juga malahan itu Yamaha juga kenapa Yamaha Yamaha itu produk paling ekonomis ya paling gampang dicari di bengkel di toko-toko-toko yang kecil spare part yang kecil mau yang besar itu pasti ada produk Yamaha ada di cakramnya ada ada laker dan lain-lain itu Yamaha itu gampang termasuk produk aksesorisnya untuk modifikasi ya seperti bracket kaliper monoblock kaliper 2 piston 4 piston Yamaha itu banyak di osop gitu jadi kita nggak perlu custom-custom ke tukang bubut gitu cari bracket untuk kaliper Nishin ukuran disk 300 itu nggak perlu bikin ketukang las ketukang bubut ya kalau Yamaha itu jadi di osop tuh langsung ada gitu itulah kelebihannya Yamaha guys kalau Suzuki pasti dianaktirikan dari segi apapun mau pelek orang-orang keluarin pelek double disk buat M.A. King buat Suzuki Satria Hiu nggak ada jadi harus ngerubah pakai M.A. King kayak gitu untuk Sonic GTR Honda ada Suzuki mah jarang bukannya nggak ada tapi jarang orang-orang tuh males kadang bikin punya buat Suzuki bracket kaliper pun aku sampai muter-muter nyari nggak ada jadi harus terus custom ke tukang bubut atau ketukang las seperti itu guys ini udah sampai lawang ya kita baru seperampat saja perjalanan perjalanan kita masih jauh banget guys eh BTW ini keren banget kayak flyover gitu ya terus di kanan tuh ya mesti kalau lihat sini aku lihat serobong asap di sebelah kanan sana gitu lihat kelihatan nggak sih tuh keren banget apalagi kalau pagi-pagi syahdupore lewat kenegis sumpah nah jadi kita langsung aja menikmati lagi perjalanan kita guys wah 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 gila panasnya gendeng gendeng jari-jari yang ini rokok bocor jadi bocor titik jadi bocor tipis tuh pasuruan re panasnya re nggak kuat aku ini leono pabrik kipas angin kayak gipayu ini sumpah ini ono kayaknya 30 derajat ono ini dipanasi lu sekarang lagi di semua ya kalian lihat aja berita lagi panas-panasnya sampai ada fenomena hari tanpa bayangan di setiap kota ya Malang tuh kemarin tanggal 14 Oktober nggak salah jam 11 tapi aku lupa nggak ngikutin jadi emang yang bener-bener panas gila sampai pahakku nih kayak kebakar itu loh pengen ini jeng tak butuh keme es maz eh oh diw butuh es maz eh kolain deh ngarep leono SS-an tak jadi guys saking panasnya pasuruan kita makan es dulu gila Wah Iwan berapa derajat sih 34 derajat gila hihihi Ternan Oke nanti Kita habisin es krim dulu Terus minum dulu Kita lanjutin lagi On the road guys Kita menuju ke mas-mas Ya Diem di kiri Padahal mau belok ke kanan Contohnya nggak boleh ditiru guys Seperti itu Kalau mau ke kanan dulu Kamu Dari beberapa meter Harusnya udah ke tengah jalan Dan nyalain Send ya Atau memberi tanda Dan kata si masnya Kalau nggak ada sinyal Kita tanyain aja Mas Purwo Berarti Ini Kalau dia nggak ada sinyal Berarti Rumahnya kan bisa dipertanyakan Ini tempatnya itu dia di Di Alas Atau gimana Apa kampung banget Nggak ngerti ya Wih Ternyata bagus juga Jalan ke sini Gila Pentesan Si masnya bilang Kalau nggak ada sinyal Kalau nggak ada sinyal Artanya Ngomong aja Keren banget Tuh 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 Kiri kanan tuh Poponan semua Kering Kering banget Kalau kebakaran Habis semua tuh Gila Gila Keren Keren juga sih selamat menikmati jadi kita ini udah nyampe ya ke desa-desa gitu gak ngerti nih desanya dimana ngambil kayu ini segede itu bener-bener ini kayak desa kayak di kampungku disana Leburawi di Ciparai sana di Bandung liat ini yang ngambil ini tuh di atas orangnya ada berapa orang gitu tuh ada kakinya ini bener-bener ini kayak ke kampungku disana tuh rumah-rumahnya liat gila jadi kampungku di Ciparai itu di Bandung kalau rumahnya nenek gitu rumah kakek nenek itu ya kayak gini di atasnya itu jadi aku tiap ke kuburan itu mesti mampir-mampir ke ke desa-desaku jaman kakek nenekku masih kecil gitu kayak gini persis kayak gini sumpah biasanya tuh disediain kalau aku dateng dateng sama keluarga tuh disediainnya tuh ketan itu loh ketan yang asem itu tuh khas pake dibungkus daun apa itu yang kalau ketan tuh dibungkus daun apa yang sing asem itu ketan-ketan bisa gak? aduh eh bisa gak apa ya kecil-kecil yang terus ditusuk gitu gitu setiap rumah tuh ada jerigennya ada tiga ada empat ada lima tuh liat ini jadi setiap blok itu ada kotakan berisi air emang goblok bener hari ini jadi barusan kalian yang pas aku beli es krim itu ada ATM aku tuh mau ambil uang buat bayar ini karena si masnya gak punya BRI-nya hilang sama HP-nya katanya nah pas habis aku beli es krim itu si ATM-nya gak bisa gak bisa ambil uang gak tau kenapa ya kalau anda bisa aku gak bisa terus aku maju berangkat inget nih kita tuh harus ke ATM dan isi bensin aku kira di depan tuh masih kota-kota gitu ternyata kita maju beberapa menit itu ternyata udah masuk kampung dan aku gak inget sama sekali inget-inget udah udah masuk kampung jauh aku nelfon si masnya mas aku sumpah lupa bawa duit terus gimana masnya akhirnya kita turun bareng masih masih di depan bawa velgnya jadi udah kespel duluan nih velgnya gak apa-apa deh tapi belum belum bener-bener aku cek juga belum tapi gak apa-apa lah aku udah dapet videonya kemarin jadi seperti itu goblok banget ingetnya aku masih isi bensin minjem uangnya Wanda loh yang aku lupa gak bawa duit buat beli pelek aco aco akhirnya untung si masnya ya mas bareng aku ke bawah nyari ada di Indomaret kan Indomaret kan bisa ngambil tarik tunai kan jadi ya sekalian aja sama si mas jadi kita lewat sini lagi balik lagi kurangnya ya mas acanya goblok ya nah ini sudah terbongkar guys ini keesokan harinya karena kemarin kita nyampainya maghrib terus aku ada tahlilan juga jadi udah gak bisa bongkar ini kita bongkar udah beres ini untuk pelek yang ini baru aku cat tengahnya hitam pinggirnya poles bagus sebenarnya cuma aku gak seneng palang yang minggir gitu merknya AZ Racing yang ini sprint ini gampang banget tuh udah aku bongkar tinggal otw ke tukang tambal banyak guys kuih kita otw aja aku juga penasaran ini warna ini cocok banget gak di motorku kalau gak cocok bakal aku dipen lagi guys warna abu kayaknya biar jos kuri-kuri nyoy wih itu otw alhamdulillah hirobil alamin akhirnya udah kepasang guys ini peleknya menurutku ini keren banget keren 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 banget ya pelek palang 6 dia tuh ada namanya pelek T37 itu dia gak pernah salah kalau di motor itu ada palang 6 gak pernah salah kayak menurutku keren banget warnanya tuh mungkin di kamera beda ya kayak biru muda yang terang padahal gak ini ini tuh biru muda tapi dia tuh pudar kaya pudar keren banget menurutku cocok banget daripada pelek yang kemarin aku lebih seneng yang ini apalagi kalau emang nanti aku bosan di chat warnanya abu kayak super aku itu itu keren banget pastinya nyambung banget karena apa ini juga sayang nih tuh ada lecet segini kalau lecetnya dikit mungkin aku masih gak apa-apa ya masih aku pakai warnanya ini tapi ini ada lecet segini kayaknya di repen lagi tapi ini pelk ini mungkin aku bakal pakai semingguan warnanya nanti aku soalnya males juga ngecat nanti aja jadi seperti ini guys pemasangannya ini pelok Yamaha jadi emang masuk buat informasi aja as depan as belakang Satria Suzuki sama Yamaha itu sama ya khususnya Suzuki dan Fish Air sama jadi kita tinggal ngatur bos-bosan ganti disk cakram kalau disk cakram beda si dudukannya si apa terus disk cakramnya Suzuki itu dia cekung kalau Yamaha itu lurus jadi kalau emang kalian mau ganti berarti ganti disk cakram ganti bos-bosan sama ngatur kaliper karena kalau disknya cekung kan berarti disini nih si si piringannya ini kalau dataran disini disini nih kalau cekung berarti agak kesini berarti ini juga dia harus agak kesini seperti itu anggap aja ini kaliper orinya gitu kalau kalian mau baru dapet Satria terus pakai relak Yamaha bisa aja tapi yang ngatur itu bos-bosan ganti di sakram sama ngatur si kaliper nya kayak gitu kalau belakang sama aja asnya sama ngatur bos-bosan juga terus ganti nap gear dan ganti gear juga karena beda gear sama nap gear nya tapi asnya sama jadi gak perlu ganti gak perlu ngakalin gitu jadi ini keren banget motornya terima kasih buat kalian yang udah nemenin aku COD sampai lupa bawa duit sampai ke pelosok pelosok sampai berapa jam dari jam 10 sampai maghrib terima kasih banyak jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih banyak juga yang udah dukung aku terus dan support aku terus sama Wanda di sosial media manapun terima kasih banyak tanpa kalian kita bukan apa-apa guys terima kasih banyak ya guys semoga kalian sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh next kita chat ya kita kontennya lagi